Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajenah Imailah Indonesia bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan pekan ke-6 ini, kita akan mempelajari materi mengenai Mat Tamkin, yaitu materi yang ke-14 pada pekan ke-6. Seperti kita ketahui bersama, hukum mat itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mat asli atau mat wabi'i, dan kelompok kedua adalah mat farai atau cabang. Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah bagian dari mat farai, yaitu mat tamkin. Pengertian mat tamkin adalah mat itu artinya panjang, tamkin artinya jelas atau kuat atau tegas atau menempatkan. Jadi mat tamkin itu memiliki tiga corak. Contoh mat tamkin seperti ini, ketika ia bergabung dengan ya hui yi tum, ini termasuk salah contoh mat tamkin. Baik, kita akan pelajari satu persatu dari tiga corak mat tamkin ini. Corak pertama dari hukum mat tamkin adalah ketika ya musyadat, ya miliki tasdid, bertemu dengan ya musyadat dan iya sakin atau huruf mat ya. Ini adalah bentuk yang paling umum dalam pembacanya ya musyadat dibaca dengan kuat atau jelas. Ini yang dimaksud dengan ya musyadat di sini yang harus dibaca jelas, ada penekanan, karena setelahnya terdapat huruf ya mat atau huruf ya sakin. Jadi untuk membedakan antara ya musyadat dan ya mat Maka pada ya musyadat itu harus ada penekanan Inilah yang disebut dengan matamkin Baiklah untuk contoh matamkin Corak yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mardiyati A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim An-Nabiyyin An-Nabiyyin Al-Hawariyyin Al-Hawariyyin Baik, jasakumullah Ibu Mardiyati Selanjutnya adalah corak yang kedua dari matamkin Yaitu apabila waw berdomah atau waw matmum Berharokat domah Terdapat huruf mat Diikuti oleh huruf mat Setelah waw matmum yaitu huruf waw sakin Maka pembacaannya tau wuna Ada penekatan wuna di wunya Karena waw domah diikuti waw sakin Inilah yang disebut matamkin Pembacaannya sama dengan mat asli yaitu dua harokat Selanjutnya corak yang ketiga dari matamkin adalah Ketika setelah ia sakin Terdapat huruf ia mutaharik Yaitu ia yang berharokat Baik patah, kasroh, ataupun Pembacaannya juga ada penekanan Fi, yaw Maksudnya untuk membedakan Antara mat asli dan ia pada Kalimat selanjutnya Seperti itu Untuk selanjutnya ada beberapa catatan disini Meskipun seperti di contoh tersebut Dua huruf ya atau waw Berada berdekatan Keduanya tidak diidgomkan Atau tidak disatukan pembacaannya Atau dihilangkan salah satunya Tapi tetap masing-masing fi yaw Jadi kalau fi disini Ketika ketemu ya Maka memang bacaan panjangnya Sama dua harokat Seperti mat asli Tapi khusus ketika kita sudah mempelajari Hukum tajud matamkin Maka ketika ditanya hukum fi Itu apa? Nah hukumnya adalah matamkin Karena diikuti huruf ya Lalu hukum talbu Itu hukumnya apa? Ini hukumnya juga matamkin Karena huruf waw Berharokat domah Diikuti dengan huruf waw sakin Seperti itu Untuk lebih jelasnya Contoh pembacaan dari corak kedua dan ketiga Akan disampaikan oleh Ibu Martiyati A'uzu billahi minash shaytanir rajim Talwuna Fi yawmaini Fi yusufa Baik Jasa kumuluh Ibu Martiyati Demikianlah penyampaian materi Pada pekan kali ini Jasa kumuluh asana jasa Kepada para peserta Yang sudah menyimak dengan baik Selamat berlatih Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video selanjutnya